Informasi selanjutnya, Saudara Petugas Pemerintah Kebakaran Subang, Jawa Barat bantu melepaskan cincin yang tersangkut di jari seorang pelajar. Sebelumnya, sang pelajar sempat berupaya melepaskan cincin sendiri, tetapi gagal. Justru jarinya kian bengkak. Seorang remaja berusia 15 tahun mendatangi kantor Damkar Pos Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, Senin sore. Pelajar kelas 3 SMP ini datang meminta bantuan setelah jari manis tangan kanannya bengkak akibat tersangkut cincin aksesori. Awalnya, remaja ini meminjam cincin aksesori dari temannya untuk dicoba di jarinya. Karena terlalu kecil, cincin sulit dilepaskan. Ia sempat berhasil melepas cincin setelah menggunakan sabun. Namun bukannya jerah, pelajar ini justru memakai lagi cincin itu dan kali ini tak dapat dilepaskannya. Nah, iya, minjam dari teman. Terus tadi dipakai, terus tadi dicopot lagi bisa pakai sabun. Terus di masukin lagi, nggak bisa. Bengkak tangannya? Iya. Udah berapa lama itu? Dari jam 12. Petugas Damkar pun langsung menolong remaja ini dengan menggunakan sejumlah peralatan seperti gerinda mini serta cairan untuk mendinginkan panas gesekan. Tak berselang lama, petugas pun berhasil membantu melepaskan cincin yang tersangkut. Petugas sempat terkendala melepaskan cincin karena cincin memiliki dua lapisan. Sekitar 15 menit, cincin yang macet dari jari korban tersebut bisa dievakuasi lancar. Ada kesulitan nggak tadi pas melepaskan cincin itu? Kesulitannya cincin tersebut satu cincin, cuman dia dua lapis. Jadi harus dua kali melakukan evakuasi ya? Ya, dua kali melakukan evakuasi. Setelah cincin berhasil dipotong dan dilepaskan, remaja ini pun dijemput orang tuanya. Petugas Damkar mengimbau warga agar tidak ragu meminta bantuan apabila memiliki masalah serupa. Karena apabila dilakukan sendiri dengan membuka paksa cincin yang tersangkut bisa mengakibatkan luka. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat